Yang pertama apabila sholat imam itu di dirinya sah, dia sah, artinya dia sholat, sholat dia sah maka makmum boleh bermakmum dengan imam ini dan sholat dia sah tapi kalau ternyata sholatnya imam ini gak sah berdasarkan yang dia pelajari umpamanya gak ada tuh makninahnya dia ketika sholat umpamanya terlalu cepat dia sholatnya sehingga salah satu rukun sholat itu hilang maka dia niat memisahkan diri dia niat memisahkan diri, sholat sendiri tapi bagaimana kalau ini adalah pemimpin yang gak mungkin memisahkan diri yang akan membuat keributan Nabi Al-Sulatah pernah menyampaikan kepada para sahabatnya nanti akan ada pemimpin-pemimpin kalian yang dia menunda, memundurkan sholat itu sampai keluar waktunya gimana kondisinya sedangkan ini sholat harus berjamaah nih kata Nabi SAW, kalian sholat tepat waktu kemudian kalau nanti imam kalian datang ya sudah kalian sholat lagi sama imam tersebut sholat yang kedua jadi sunnah buat kalian nantinya sholat wajib kalian kalian lakukan tepat waktu dan benar sholat yang kedua sholat sunnah sudah memang di luar waktu sholat sunnah gak ada masalah karena memang bukan sholat wajib yang waktunya telah ditetapkan jadi kalau dikatakan tadi bolehkah kita mengulang sholat kalau ternyata sholatnya udah sah gak perlu ngulangin karena sholat kita udah sah mengulanginnya yang disebutkan dalam hadith tadi itu karena kondisi dia udah sholat sendiri tapi ada pemaksakan harus sholat bersama imam ya dia sholat bersama imam sholat lagi tapi kalau antum kan enggak jadi antum kalau sholat imam itu sah maka cukup buat antum gak perlu ngulangin tapi kalau sholat imam itu antum merasakan kayaknya enggak satu maknanya ini ya mau gak mau kita perlu mengulangin sholat kita hadha wallahu alam sholatna